perubahan ini berdampak kalau ini benar-benar disahkan dalam rapat perimpunan nanti pasti saya tidak tahu saya tidak tahu mungkin Prof. Susi atau Pak Andan atau Yang Mulia Pak Wahid atau peserta seminar yang lain mungkin bisa mengoreksi saya adakah di negara di dunia ini khususnya yang memiliki Mahkamah Konstitusi memiliki yang namanya lembaga konfirmasi seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang ini perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sepenyak pengetahuan saya ketentuan macam itu tidak ada di negara lain kalau dikatakan 10 tahun ya sudah 10 tahun selesai nah maka disitu apa yang menjadi ketat? proses seleksinya proses seleksinya yang mesti diketatkan di awal oleh karena itulah di banyak negara lain proses seleksi ini memegang peranan penting itu pula sebabnya mungkin Pak Andan nanti beliau bisa mengoreksi saya itu pula sebabnya kita menempatkan pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 syarat Hakim Konstitusi itu berat orang yang mesti jujur tidak cererah adil negarawan yang menguasai konstitusi dan ketata negara serta tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara ini yang mesti dituangkan bukan dengan mengancam-ancam seperti ini menurut saya ini ancaman pasal 23 ayat 2 ayat 4 itu berikut itu ancaman terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena eh kalau anda tidak baik-baik di 5 tahun berkuasa menjadi hakim konstitusi itu walaupun ayat 1 mengatakan masa jabatan ada 10 tahun kami mempunyai kewenangan loh untuk mengautkan anda kami mempunyai kewenangan untuk mengganti anda dengan hakim yang baru dan seolah-olah mau mengatakan begitu pasal 23 ayat 2 3 dan 4 itu yang lebih aneh lagi ini keturunan peralihannya yang 10 tahun itu sudah dibatasi dengan ancaman-ancaman seperti itu tapi kemudian pasal 87 ayat 2 coba perhatikan yang lewat dari sebelumnya bisa dianingi sepanjang dia dapat konfirmasi gimana logikanya coba undang-undang ini coba rancangan pasal 87 ayat 2 itu di ketentuan peralihannya itu kan yang sudah lewat waktunya 10 tahun sepanjang belum mencapai usia 70 tahun masih dimungkinkan berarti kan bisa lewat dari 10 tahun padahal pasal 23 ayat 1 mengatakan jabatan hakim konstitusi itu 10 tahun dan bisa dievaluasi sementara yang sudah lewat masa jabatannya masih bisa ditelaskan kalau ada konfirmasi jadi gimana sih logikanya gitu kan mungkin sebegitu dulu fiola selamat mencapai usia selamat mencapai usia selamat mencapai usia selamat mencapai usia